Dari masalah air ya? Dari masalah air, saya disitu gak terima gimana perkuatan ini. Pokoknya dia itu kayak agak, gak anul itu bang. Pokoknya kesal kita dibikin dia, mungkin kena air itu. Makanya disitu saya berencana untuk menurut dia, bang. Cuman itu aja. Rencana? Dari semalam. Dari semalam, bang. Semalam. Bawa dari rumah ya? Dari rumah, langsung ke belakang rumahnya. Lagi tidur. Sebenarnya itu mungkin dia merasa sakit, dia megang leher. Itu kena yang di duanya. Berarti pas pertama kena, langsung kena leher ya? Iya, leher. Itu dimana? Di sana. Dari rumah, di sana. Ini kasihan, bapak. Cuman dia sendiri. Pendiri. Pintu kamara dikunci. Pintu di belakang saya. Pintu saya di belakang. Iya. Itu kan bisa dibuka dari belakang. Di binjai. Dari rumah, siapa? Itu bertiga. Jadi di barak ya. Di barak kenditalnya ya. Beda ya. Sudah kerjaan dari sana? Iya, kerja. Sudah kerja. Sama-sama kerja sawit juga? Sama-sama kerja sawit juga. Perkebunan ya? Sama, manen. Apa? Pegasnya apa manen ya? Pegasnya manen sawit ya? Iya. Saya belum kerja di situ kemarin. Sebelum kerja di mana? Sebelum kerja di mana? Kerja apa? Dentrik. Dentrik. Dua pintu lah baru di depan lagi. Nah, dua pintu. Serang dua pintu. Iya. Kamu dengan siapa saja situ? Bertiga sama parma. Nah, dia bertiga. Ada saat kau mati. Orang berdua itu tidak tahu, Pak. Dia di mana? Itu tertidur. Masalah ini ngerikan. Kamu berarti tidak tidur? Mulai dari itu tidak tidur ya? Iya. Kamu tidak tidur sebenarnya pembunuhan itu? Tidur tidak? Tidak. Nah, tidak tidur. Cuma sudah niat dia membunuh, jadi dia tidak tidur. Apa sepatnya sampai dati dulu? Pakai motor korban ini? Nah, langsung bawa sama kabur. Itu memang kabur ke Kalteng atau gimana? Iya. Awalnya? Jadi satu minggu. Diceritakan yang satu minggu sebelum kau ada memang lihat. Ya, pas di jalan saya ditangkap sama polisi carna motor ini, Pak. Di mana LM. Tidak tahu di mana itu. Di sekadar. Iya, di sekadar. Saya lagi naik bis. Turun di sini, di halte, naik bis lagi. Kampai ke Simpang Ampar. Simpang Ampar ngambil bis lagi. Kampai ke Simpang Dua. Di Simpang Dua. Di situ, saya nginap di tempat kawan. Dua malam. Kawanmu tahu nggak kamu bunuh itu? Dua malam, nggak tahu ya. Mas, paginya di situ lah saya ditangkap. Oke. Setelah itu memang saya menyesal, Pak. Setelah itu? Setelah ditangkap atau sebelum ditangkap nih? Menyesalnya. Setelah ditangkap? Oh, setelah ditangkap baru menyesal. Sebelumnya dia tidak menyesal. Kepada pihak keluarga, mungkin memang itu kesalahan saya. Dan saya sudah kesal sama perempuan itu. Ya, saya nggak tahu ngomong apa lagi. Pokoknya saya cuma bisa pas raja. Minta maaf, Dak? Minta maaf. Kepada keluarga di kampung mungkin? Iya. Keluarga bang mungkin lagi di kampung? Ada pesan-pesan, Dak? Tama. 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 Tama.